Inilah resiko paling patal jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal Simak videonya, apa sih resikonya dan bagaimana cara mengatasi jika kalian mengalami hal ini teman-teman Oke, pastikan simak video ini sampai habis Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya disini Di video kali ini saya akan membahas lagi gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal Karena gagal bayar di pinjaman online ilegal ini sangat beresiko Ini beresikonya sangat patal sekali bisa merugikan kalian semua Tapi disini juga ada cara untuk mengatasinya jika kalian tahu dan paham bagaimana cara mengatasi ini teman-teman Oke sebelum itu yang baru bergabung di channel ini Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik-klik subscribe yang ada di bawah Dan juga menunjukkan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitanya Oke kita lanjut membahas topiknya teman-teman Disini gagal bayar di pinjaman online ilegal mungkin memang sangat lumrah sekali banyak nasabah yang gagal bayar di pinjaman online ilegal Dan bahkan memang AFPI pun menyarankan untuk jangan dibayar teman-teman untuk aplikasi pinjaman online ilegal Karena memang pinjaman online ilegal merugikan masyarakat Jadi untuk kalian sebenarnya jangan sampai kalian pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal Nah itu sih intinya Karena dengan melakukan pinjaman pasti kalian memasukkan data-data pribadi kalian secara komplit teman-teman Seperti KTP, kerjaan ataupun data-data lainnya yang pasti informasi pribadi kalian diketahui oleh pinjaman online ilegal ini Nah disini ada resikonya yang paling patah yang kalian bisa terima teman-teman Tapi mudah-mudahan kalian tidak mengalaminya Tapi jika kalian tahu cara mengatasinya pasti bisa kalian atasi teman-teman Disini resikonya seperti ini teman-teman Disini ada cerita seorang nasabah mungkin teman-temannya Dia mendapatkan ataupun memang mendapatkan transfer uang sejumlah 20 juta rupiah Dan tanya ke keluarganya apakah ada yang transfer ke dia Ternyata tidak ada yang transfer sama sekali teman-teman Nah disini tiba-tiba ada yang nelpon bahwa telah salah kirim melakukan transfer teman-teman Ke rekening dia teman-teman Dan dia meminta untuk mengembalikan uangnya Nah si nasabah ini memang dia ini disana keluarga tidak ada yang transfer Berarti uangnya ini juga bukan hak milik dia Dan dia berusaha untuk mengembalikan uangnya itu tadi teman-teman Nah dia pergi ke bank teman-teman Lalu mengembalikan uang transfer ke yang nelpon tadi yang bilang salah transfer teman-teman Nah baru pas kemudian berminggu-minggu kemudian Tiba-tiba ada yang menghubungi meminta ataupun menagih teman-teman Menagih hutang bahwa telah melakukan pinjaman sebesar 20 juta Nah inilah resikonya teman-teman Jadi ternyata yang nelpon melakukan ataupun yang salah transfer tadi Dia itu menggunakan data pribadi kalian untuk melakukan pinjaman uang teman-teman Jadi melakukan pinjaman uang dengan nama atas data kalian Lalu dia meminta uangnya Jadi itulah kerugiannya untuk kalian teman-teman Di sini kalian paham ya Jadi di sini uangnya diterima oleh si penipu yang bilang salah transfer tadi Dan kalian yang harus membayarnya Karena data kalian yang masuk di pinjaman online ilegal ini Biasanya sangat berbahaya Memang rentang untuk disalahgunakan teman-teman Seperti itu Ini resiko yang paling fatal yang bisa kalian terima Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi teman-teman Karena memang jika kalian mengalami hal ini Mungkin ini akan sangat meruhikan untuk kalian semua Tapi jika kalian sudah tahu seperti ini Jadi jika kalian misalkan ada yang nelpon seperti itu Tiba-tiba ada yang transfer Minta uangnya salah transfer Minta dikembalikan kembali Nah itu kalian cek terlebih dahulu Dari mana sumber transfer itu tadi teman-teman Apakah dari PT ataupun dari perorangan Karena kalau dari pinjaman online Biasanya di perusahaan teman-teman Berarti ini adalah atas nama kalian pinjam di aplikasi pinjaman online Nah seperti itu Jadi kalian bisa menghindari penipuan atas data kalian yang disalahgunakan oleh penipu teman-teman Nah inilah memang risiko yang paling fatal Yang paling besar yang kalian bisa terima Yaitu data kalian bisa disalahgunakan Digunakan melakukan pinjaman atas nama kalian Uangnya ditarik oleh si penipu Dan kalian yang harus membayar Seperti itu teman-teman Ya itulah risikonya teman-teman Tapi mudah-mudahan jika kalian tahu informasi ini Jadi kalian bisa menghindari risikonya teman-teman Ini mudah-mudahan informatif untuk kalian semua Di sini kalian pasti sudah paham dan jelas teman-teman Ya mudah-mudahan saja ini bermanfaat untuk kalian Jika kalian merasa ini bermanfaat Kalian boleh share supaya tidak ada teman-teman kalian yang tertipu Ataupun mengalami risiko seperti ini teman-teman Oke mungkin sampai disini saja videonya Like jika kalian suka Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini teman-teman Oke mungkin sampai disini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih